selamat menikmati ini persona 4 arena persona 4 arena ini ada di PS3 jadi ini cuma battle jadi tidak ada dungeon kalau di PS2 ada dungeon ya ciri khasnya persona jadi kita langsung coba saja gamenya seperti apa dan disini saya sudah memainkannya sudah memainkannya sampai beberapa episode masih pendek tapi disini kita tidak main story mode kita main battle biasa saja jadi disini kita battle biasa saja dan disini di persona 4 ini karakter utamanya ini si Yu Narukami yang di persona 5 ini si Yosuke ini mirip kayak Yusuke di persona 5 itu mirip bedanya bukan mirip atau bukan mirip dari orangnya bukan dari karakternya tapi namanya kalau ini kan Yosuke kalau yang di persona 5 kan Yosuke cuma gitu doang nah kalau si ini si kanji ini mirip kayak si Ryuji Sakamoto Sakamoto Ryuji di persona 5 sifatnya sifatnya barbara gitu kalau si Yukiko ama gini mirip siapa ya di persona 5 si Makoto enggak si Antakamaki mungkin si Antakamaki ini ini si Chie Satonaka mirip kayak si Makoto enggak ya enggak kayaknya enggak mirip nah ini nih yang ada di persona 3 nih Akihiko Sanada sama ini nih Mitsuru Kirijo ada di persona 3 juga ini nih cuma sayang gak ada si Yuki Makoto Yuki Makoto tuh karakter utama di persona 3 gitu jadi ya lanjut aja lah gak usah lama-lama kita lihat gitu beternya seperti apa dan cukup seru gitu cukup rame gua lihat baju yang bisa ganti-ganti nah bagus nih Personanya juga bisa diganti-ganti kayak gitu nah cocok nih nah Rize Kujikawa sebenernya pengen sih main persona 4 lagi cuman aduh males banget gitu males di dungeonnya kita lawan si Yukiko ama gini nah bagus nih cewek-cewek blonde nih emang bagus ya suka lah kita tempatnya di gimana ya tempatnya kita berantem di kelas aja deh grafiknya grafiknya juga mantep ya disini karena PS3 gitu dan disini saya main pakai emulator PS3 rpcs3 ya gede wah mantep wah mantep wah mantep wah mantep wah mantep si Chie eh kok Chie ama G dia mau apa sih waduh K.O dong lawan cewek K.O gitu malu-malu ini karakter pertama kita nih sebenernya yang mainnya sih yang bodo tuh hehehe aduh 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 bayar bayar aduh wah mantep tadi gak tau sebenernya ini saya ini pencet apa gitu pencet apa aja gitu kalau main battle kayak gini nih udah pencet apa aja yang ada gitu di tombol hehehe ya iyalah karakter utama kita harus menang gitu gak salah kalah wah final roh ayo yu naru kami jangan sampai kalah waduh waduh masalahan cewek kalah ayo aduh iyalahmu pencet apa sih ya dikit lagi nih dikit lagi wah wah waduh 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 warna pastinya dong menang Dan ini saya lupa Si karakter utama kita Nama personanya itu apa Kalau yang persona Giga itu karakter Nama personanya itu Horpeus Kalau yang kelima Arsene Si Joker Sebenarnya Joker itu Nama penton Phantom Thief nya Nama hasilnya itu Oh iya Karakter utama di Persona 5 itu Namanya itu Amamiya Red Sebenarnya ada ribet sih Nama-nama Namanya itu Jadi ya mungkin itu aja Dari gameplay Persona 4 Arena Nanti saya sediakan link Game nya Di deskripsi Jadi kalian tinggal download Cuman ya ini Instalasi game nya Agak ribet sih Jadi ya kalian Pertama-tama yang jelas Punya emulator Rpcs3 nya Yaitu Emulator Kalian tinggal download Kalian tinggal download aja Di websitenya Di website Rpcs3 Tidak mungkin ya itu aja Dari gameplay nya Jika kalian suka dengan video ini Silahkan like Jika tidak suka Dislike Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Dan see you di next video T regardez Saat Jaat Jangan lupa